Nah guys, kalian tau channel ini? Ya ini channel Indra CS, ini channel saya yang kalian pasti sudah bertanya-tanya kemana channel Indra CS ya Jawabannya adalah telah dihentikan oleh Youtube Dan perasaan saya saat mengetahui itu di email Youtube Pelanggarannya saya juga gak tau, saya tidak merasa melakukan pelanggaran Karena itu kontennya sama dengan yang sebelumnya, yang aman-aman saja ya cuy Dan itu mungkin sakit banget ya buat hati saya Dan saya sudah mengajukan banding dan selama 15 hari ini belum ada tanggapan atau hasil balasan dari email Youtube ya Untuk hasil banding yang saya ajukan, mudah-mudahan bisa pulih kembali channel Indra CS Karena kontennya pun positif dan banyak diminati ya cuy Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe sebelumnya di channel Indra CS ya Yang telah mengaktifkan lonceng notifikasinya semuanya Bisa kalian lakukan lagi di channel ini, channel yang baru teman-teman Untuk bentuk kalian suka cita atau support untuk channel Indra CS yang baru ini Dan bagi teman-teman juga yang belum subscribe, silahkan subscribe ya channel Indra CS Bantu dukung channel ini teman-teman ya Saya sangat berterima kasih dan kalian subscriber-subscriber yang telah subscribe di channel baru ini Itu subscriber yang sangat berarti banget buat saya Sampai bisa menyukseskan channel ini teman-teman Dan bisa semangat juga saya meng-sharing ilmu-ilmu tentang game Android, game BPSC, dan game lainnya teman-teman ya Nah untuk bukti emailnya pun seperti ini ya Dikirim oleh Youtube tanggal 25 Februari ya teman-teman Untuk pelanggaran pedaman komunitas yang ketiga Nah itu mungkin untuk sedikit cerita channel ini teman-teman Jadi ini channel baru untuk Indra CS yang kedua teman-teman ya Karena channel yang pertama sudah dihentikan Sekarang sedang ditinjau oleh tim Youtube Mudah-mudahan bisa pulih kembali teman-teman ya Doakan saja Dan kita mulai untuk isi konten yang pertama ini Yaitu tentang cara setting BPSPP ya Karena masih banyak pengguna BPSPP yang masih lag memainkan game BPSPP ya teman-teman Nah settingan ini bisa kalian coba di semua HP Android Di PC ataupun di perangkat lainnya teman-teman Yang bisa memainkan game BPSPP ya Jadi saya nggak sembarang membagikan settingan ya Jadi saya coba dulu di HP saya Di HP kentang saya Kalau misalkan lancar akan Maka saya akan bagikan ya Nah ini hasil settingannya jadi sudah terbukti ya cuy Di HP kentang gue sebelum gue setting itu lag banget Pokoknya setelah setting yang pakai settingan ini Ini hasilnya Untuk ukuran game HP kentang Ini sudah lancar banget cuy Parah oke Pastikan kalian samakan ya settingannya Kita langsung ke tutorial cara settingnya ya Perhatikan Pastikan samakan settingannya Terus kita langsung saja ke tutorial cara setting game BPSPPnya Supaya tidak lag ya teman-teman Atau mengurangi lag ya Nah kita langsung saja disini Klik setting Nah disini saya memakai versi 1.14.4 Ini paling yang terbaru Nanti kalau sudah update Saya akan update lagi Untuk settingannya ya teman-teman Nah di bagian grafis ini Untuk backend ini Saya pilih OpenGL saja Ya kebetulan di HP saja Tidak support bulkan ya Kalau di HP kalian yang support bulkan itu lebih bagus ya Artinya itu lebih banyak pilihan yang bisa kalian pilih ya Nah tapi disini saya pilih OpenGL ya teman-teman Dan di bagian rendering resolution Ini kalian pilih 2x PSP saja ya 2x PSP saya saranin Untuk di bagian menu server rendering Kalian lewati saja Jangan ada yang dicentang Untuk display resolutionnya Kalian pilih native device Untuk full screen kalian centang ya Tentunya supaya game kalian layarnya itu full layarnya Untuk menambah layar Bisa kalian disini pilih display layout dan efek Nah pastikan stretch dan ignore kameranya Tercentang seperti ini Rotasi nyal landscape ya Ya karena tidak tegap juga ya Nah Dan juga ada menu disini Post processing shader yang bisa kalian gunakan ya Untuk bisa mungkin memperbagus gambar dari gamenya Bisa disini kalian pilih icon tambah ini Dan bisa kalian pilih salah satu atau dua shader yang bisa kalian pilih ya Ini ada beberapa pilihan shader Nanti akan berbeda-beda efeknya kepada game kalian Contohnya disini saya pakai shader PSP Color dan santu gaming shader ya Ini berguna banget untuk memperbagus gambarnya Kalau sudah seperti ini kalian pilih back saja Nah ini di bagian frame skipping yang perlu banget kalian perhatikan Untuk frame skipping ini bisa kalian pilih 1-8 ya Semakin tinggi artinya semakin tinggi ke 8 Maka akan semakin mempercepat gamenya ya teman-teman Nah disini saya pilih satu saja disini ya Kalian sesuaikan saja Misalkan kalau frame skipping di hp kalian 5 itu Bagus atau lancar ya Sesuai pas pergerakannya maka kalian pilih 5 saja ya Sesuaikan saja Untuk frame skipping tipe Pilih version OPPS Yang ini yang bawah Auto frame skip Ini jangan lupa ya Ini kadang-kadang suka terlewatkan Auto frame skip ini Untuk mempercepat kalian centang Untuk alternative speed ini pilih 75% Apalagi untuk hp kentang ya Pilih 75% Bisa juga sampai 1000 Pokoknya antara 75% sampai 1000 ya Artinya disini 750 ya 75% itu artinya 750 seperti ini Lalu pilih OK Dan untuk alternative speed 2 Kalian pilih disabilkan saja seperti ini Ya tercantang di bagian tulisan Disable Kalau sudah pilih OK Untuk kebawahnya Skip buffer effect Kalian jangan centang Ini berpengaruh ke game kalian Bisa bullet screen Bisa verse close dan lain-lain Kalau mau kalian bisa centang Skip GPU Ini lebih membantu ya Kalian centang saja seperti ini Lazy texture Kalian centang juga Speed up Untuk spline buzzer nya Pilih low ya Ini supaya lebih ringan gitu Buffer graphic Pilih up to 2 Hardware Dan software skinning centang Seperti ini Dan kalian semakan ke bawahnya Dan ada juga yang harus kalian ubah Disini di bagian Lower resolution ya Untuk lower resolution ini Pilih saja Pilih saja disini Balance ya teman-teman Balance seperti ini Untuk software VVS nya Kalian pilih non-e saja Tapi kalau kalian mau melihat VVS nya Bisa kalian pilih Yang lainnya Selain non-e ya Tapi disini Kalau gue pilih non-e saja ya Karena gue gak mau lihat VVS nya di bawah nanti ya Atau di atas game nya Nanti akan munculnya Disini pilih non-e saja ya Teman-teman Untuk di bagian suara Pilih menu audio Untuk global volume nya Kalian jangan terlalu Ke 10 saja Seperti ini Kalian pilih ke 8 atau 7 ya Pilih 7 saja Ikuti saja Seperti saya Yang saya contohkan Pilih ok Untuk river volume Baru kalian pilih 10 Seperti ini ya Pilih ok Bluetooth Frony buffer Kalian ya Kalau bisa Jangan dicentang ya Kalau tidak Bermasalah Untuk suaranya Nah kita ke menu controls Teman-teman Di bagian controls ini Sudah banyak sekali Pilihan yang bisa kalian gunakan Di menu control nya ya Disini pilih Edit touch control layout Nah ini adalah Contoh control yang sudah saya setting Seperti ini Bisa kalian tiru ya Ini tidak Ya tidak Mengganggu banget ke gamenya Ini seperti ala-ala ya PES atau Viva Mobile gitu ya Untuk menambahkan Satu dan duanya Ini mudah banget Bisa kalian disini Pilih customize ya Ini pilihan ini Customize Dan bisa kalian centang Untuk custom 1 dan custom 2 Tapi tidak sampai disitu saja Untuk custom 1 ini Bisa kalian klik seperti ini Dan bisa kalian tambahkan Misalkan Di custom 1 ini Bisa kalian tambahkan Dua tombol Ya Misalkan disini kotak ya Kotak nih Saya sudah centang Sama L Jadi Ketika kalian menekan Custom 1 Maka akan Tertekan L Sama Kotak itu Secara bersamaan ya Cuy Seperti itu ya Kalian paham juga kan Kalau sudah Pilih back Begitu juga Yang custom 2 Kalian centang Dan isikan Tombol yang bisa Kalian Mau isikan ya Teman-teman Kalau sudah Pilih back Dan bisa kalian Atur sendiri Tentuk tata letak Dan disini Besar kecil Tombolnya Di bagian resize Ini seperti ini ya Nah bisa kalian Atur sendiri Sesuai Selara kalian Gimana nyamannya Kalau sudah Pilih back saja Nah untuk kebawahnya Tidak terlalu penting sih Untuk kedua juga disini Byton style Atau gaya tombol Bisa kalian pilih Tapi disini Kita pilih Team border saja Untuk networking Dan toolsnya Bisa kalian Lewati saja ya Untuk di bagian sistem ini Khusus game PSVP SPP Sebelum kalian Mainkan game PSVP SPP Bisa kalian Ubah dulu ke Castellano Espana Baru kalian Mainkan game PSVP SPP Kalau tidak Nanti gamenya Tidak akan bisa Kalian mainkan Alias Bletscreen Layar hitam Blank Kayak gitu ya Untuk IU soundnya Kalian jangan Tentang Nah disini Di bagian Set UI background Bisa kalian Klik Dan nanti Akan muncul Ke galeri kalian HP kalian Dan bisa kalian Pilih foto Yang akan Kalian jadikan Background Atau latar belakang Di aplikasi PSVP kalian Untuk di bagian Kebawahnya Di bagian Fast memory ini Sebenarnya Fast memory ini Bisa kalian Langsung Centang saja Seperti ini Ini berguna Ini berguna Banget ya Teman-teman Untuk mempercepat Game kalian Tapi untuk Beberapa game Seperti game Game The warrior Kalau kalian Centang bagian Fast memory ini Nanti gamenya Akan First close ya Gue sudah Ngalamin Tapi ini Untuk beberapa game Saja Tapi untuk Semua game Kalian Centang aja Di bagian Fast memory ini Ini terbukti Mempercepat Game nya Ignorable memory Access Kalian Centang Aya timing Methodnya Bisa kalian Pilih Yang kedua Ini Filih host Seperti ini Dan untuk Kebawahnya Kalian jangan Lewatkan Ini penting Juga Dan di bagian Ini Di bagian Ceng Emuletid Kalian Ubah Ke 90 Seperti ini Kalian Ubah Ke 90 Seperti ini Jangan Lupa Kalian Ubah Ke 90 Seperti ini Nyalakan Ceng Emuletid Kalau sudah Pilih Oke Nah ini Untuk Settingannya Bisa langsung Kalian Coba Dan Buktikan Sendiri Untuk Hasilnya Apakah Berpengaruh Ke game Kalian Apakah Sudah Lancar Yang Tadinya Like Kalian Comment Bisa Comment Dan Terima Kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Yang Saya Sharing Di Video Ini Teman Jangan Lupa Support Channel Ini Supaya Saya Lebih Semangat Men-sharing Tentang Game PSP Dan Game Android Lainnya Terima Kasih Jangan Lupa Di Subscribe Like Dan Comment Untuk Channel Terbaru Saja Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh